Intro Halo warga kreatif, yang belum kenal, salam kenal dari WNI Dimana channel ini selalu membahas seputar power tool dan woodworking Baik kali ini saya mau tes produk dari Nagawa Ini super murah sekali ya Saya beli 300 ribu untuk impact driver dan 400 ribu untuk angle grinder Tapi keduanya hanya tools only ya guys Jadi belum termasuk baterai Dan di video ini saya akan tes dari angle grindernya dulu ya guys Untuk pengetesannya juga saya akan compare dengan gurindaristik saya dari Bosch Biar bisa membedakan dari power dan feelsnya seperti apa Oke untuk paketannya kita dapat handle, blade guard, kunci untuk pasang mata blade, dan unitnya Untuk soket baterainya cocok dengan Makita, Molar, Xenon, GLD, dan produk-produk Cina yang lainnya Produk ini made in China, spindle 14 mili, berasus motor, dimensi 37 cm, dan berat 2 kg dengan baterai makita Kecepatan 8500 RPM, untuk fitur 2 terdapat indukoto baterai, dan 4 variable speed yaitu low, medium, height, dan dear Terdapat fitur safety nya, ketika posisi trigger nyala dan kita pasang baterai, dia tidak langsung nyala Good job untuk produk 400 ribuan Oke saya akan tes dengan 2 baterai yaitu Makita, dan tegangannya masih 20,5V, masih normal Lalu dengan Molar Dan tegangannya juga masih normal di 20V Oke kita cek RPM dengan baterai Makita Full charger Dengan high speed 7036, jadi di bawah spesifikasi Sekarang kita tes pakai baterai Molar, full charger Dengan hasil 6945 RPM, jadi masih di bawah spek Sekarang kita tes suara mesinnya Rata-rata di 73dB, jadi cukup normal Kalau kita bandingkan dengan Bosch Untuk desibel hasilnya sama, di 73dB Tetapi untuk suara mesinnya, Nagawa jauh lebih kasar dibanding Bosch Oke untuk build quality nya, handle nya dari plastik, kualitas karet, metal, dan detail-detail nya Terlihat low budget, tapi tidak murahan Ya cukup oke lah dengan harga 400 ribu Baik kita langsung tes aja sama Mankinoy Terima kasih UC Vice Terima kasih telah menonton! Oke, kita coba bandingkan performanya antara Nagawa dengan Bos. Terima kasih telah menonton! Saya cek suhu dari keduanya. Untuk Nagawa di 44 derajat dan Bos di 41 derajat. Ya, beda-beda tipis lah. Coba kamu saya cek berapa. Sama ya, kayak Gerinda yang makainya 36 derajat. Kena corona loh! Oke, jadi kesimpulannya setelah melakukan beberapa pengetesan. Poin pertama untuk kenyamanan. Nagawa ini jauh lebih enak digenggam ya. Karena ukuran handgripnya itu lebih kecil dibanding Bos. Jadi ya, ketika kerja feelsnya lebih enak digenggam daripada Bos. Poin kedua untuk power. Pada umumnya mesin Gerinda, standar RPM untuk memotong besi itu di 10.000 RPM. Sedangkan Nagawa hanya 7.000 RPM. Jadi ya, tentunya untuk performa Nagawa ini agak kurang sedikit lah. Untuk slow mesinnya juga, saya pikir gak beda jauh lah dengan Bos. Jadi tidak masalah. Nah, untuk poin kekurangannya, mesin Nagawa ini agak kasar ya. Dan untuk variable speednya juga agak kacau menurut saya. Ketika saya pakai mode L, yaitu low, putarannya itu di 7.000. Tetapi ketika saya pakai mode M atau medium, putarannya itu di 5.000. Ketika saya pakai mode H atau high, itu putarannya di 6.000. Dan juga ketika saya pakai mode deer, itu putarannya di 5.000 juga. Jadi, menurut saya agak kacau ya fiturnya. Oke, jadi kesimpulannya apakah worth it? Dari performa, fitur, weight quality, dan harga cuma 400.000. Ya, buat saya worth it-worth it aja sih. Tapi pertanyaannya, apakah worth it untuk investasi jangka panjang? Ya, itu masih jadi pertanyaan dan banyak faktornya ya. Ya, mungkin Gerinda Nagawa ini kita bisa tempatkan di level rumahan atau DIY. Untuk skala produksi dan kontraktor, kayaknya kurang ya. Tapi ya, kembali lagi kepada kalian. Mungkin kalian juga bisa menjumpulkan sendiri. Baik rekan-rekan kreatif cukup jelas ya untuk review Gerinda Nagawa ini. Dan kalau dari kalian mau lihat performa Cordless Hammer Deer dari The World yang terbaru dan sangat powerful. Kalian bisa cek videonya di sini ya guys. Baik rekan-rekan kreatif cukup sekian videonya dari WNI. Dan thank you udah nonton video WNI ya guys. Bye-bye. Bye-bye.